Kita beralih ke informasi lain ya Saudara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo menjelaskan pemberian vaksin kepada para tenaga medis memberikan dampak yang bagus Secara grafik telah terjadi penurunan nages yang terpapar COVID-19 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo menjelaskan pemberian vaksin pada tenaga kesehatan memberi dampak yang positif yaitu berkurangnya nages yang terpapar COVID-19 Secara grafik terjadi penurunan jika sebelumnya tiap minggu terdapat 250-300 orang tenaga kesehatan di Jawa Tengah yang terpapar COVID-19 saat ini sudah ada penurunan yang cukup signifikan Sampai minggu ini rata-rata 15% dari kejadian sebelum vaksinasi Menurut Yulianto, lompok tenaga kesehatan representasi populasi yang besar menurunnya kasus COVID-19 Secara grafik itu terjadi penurunan setelah vaksinasi Belum sebelumnya itu tiap minggu itu rata-rata 250-300 orang per minggu nages di Jawa Tengah Tapi setelah vaksinasi itu terjadi penurunan Hal yang senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Muhammad Abdul Hakam Menurutnya dampak vaksin bagi tenaga kesehatan ini memberi pengaruh 80 hingga 90% nages vaksin aman dari COVID-19 Dan tak lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19 Ternyata 80-90% nages yang sudah dilakukan vaksinasi itu ternyata alhamdulillah aman dari COVID-19 Jadi vaksin ditambah dengan 5M atau protokol kesehatan yang dilakukan dengan disiplin dan bertanggung jawab Insya Allah pasti akan bisa menghindari atau mencegah supaya tidak tertulah dari virus COVID-19 Meskipun sudah divaksinasi namun diharapkan masyarakat tetap taat dengan protokol kesehatan agar dapat terhindar dari virus COVID-19 Setika Danyar, Kumpas TV, Semarang, Jawa Tengah